selamat pagi Bapak Ibu pagi terima kasih banyak nih Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini pengantar sebelum materi-materi yang lain yang lebih teknis akan kita lakukan tapi hari ini sudah mulai masuk ke materi-materi yang sangat teknis sebetulnya dan nanti izin Bapak Ibu buat Bapak Ibu yang di materi yang sebelumnya kalau sudah melihat apa goalnya Bapak Ibu tolong bisa menggunakan materi-materi yang sebelumnya dan PPR yang sebelumnya untuk betul-betul Bapak Ibu lakukan untuk dikerjakan dari penelitian mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu harus sejalan dengan apa yang kita rasakan jadi kalau kita letakkan bahwa kita mau apa itu harus clear supaya bahwa sadar pikiran kita menerima dengan jelas misalnya ini kalimatnya saya tidak ingin gagal ingin memperbaiki diri tidak ingin gagal dibaca oleh pikiran kita tidaknya akan hilang tapi saya ingin gagal nah oleh karena itu jangan menggunakan frasa negatif tapi gunakan kalimat yang positif nah Bapak Ibu yang pertama evaluasi yang kedua adalah kalau berbicara evaluasi maka ada beberapa aspek nih yang berpengaruh tentunya yang warnanya abu-abu ini terkait langsung Bapak Ibu ya bahwa evaluasi tadi pasti akan terkait dengan target pemasaran atau capaian produksi misalnya itu Bapak Ibu perlu catat ya misalnya saya punya target bahwa minggu ini saya bisa menjual produk 15 paket misalnya minggu lalu saya sudah melakukannya baru 12 paket dari 15 paket yang dikerjakan maka minggu ini saya akan tetap dengan 15 paket maka itulah yang Bapak Ibu cek tercapai atau tidaknya dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan kalau di proses sebelumnya belum tercapai kenapa maka Bapak Ibu melakukan evaluasi nah evaluasinya apa mungkin strateginya di dalam pemasaran yang belum memadai sebetulnya risiko itu selalu ada dimanapun begitu Bapak Ibu tadi bicara di sini maka Bapak Ibu di dalam prosesnya di dalam tahapan-tahapannya mengandung risiko ya karena risiko itu sebenarnya adalah potensi yang dapat menghalangi sesuatu yang Bapak Ibu diletakkan sebagai tujuan risiko itu sebetulnya ada risiko yang disebut dengan risiko bawaan ya jadi memang karakteristik usahanya sudah beresiko nah itu adalah memang karakteristik usahanya beresiko ya tapi risiko itu sebetulnya bisa dicegah ya jadi termasuk di dalam hal ini meminimalkan misalnya kalau tadi bicara masalah usaha minuman dengan makanan maka dengan kita memperbesar ruang pasokan maka akan mencegah problem terkait dengan pasokan ya nah ini yang disebut dengan risiko sisa risiko di penjualan kita maunya menghasilkan penjualan yang bagus nih labanya sesuai dengan perencanaan tapi ada potensi risiko tadi yang Pak Daniel kasih contoh ini musim hujan nih kalau misalnya nggak kejual maka beresiko sekali atau kita baru pindah ke satu tempat yang sepi banget gitu atau tren dari produk kita udah nggak laku lagi gitu ya karena apalagi di fashion itu cepat sekali perputarannya nah hal-hal yang seperti itu masuk di dalam perhitungan risiko penjualan Bapak Ibu coba buat saya buatkan form Bapak Ibu nanti rencana tindakan apa Bapak Ibu tulis di situ ya kemudian tindakan yang direncanakan tadi realisasinya mudah apa nggak ya Bapak Ibu harus pikirkan supaya perencanaan itu memang bisa dimonitor atau dikerjakan dan rencana tindakan tadi memang berhasil atau tidak nanti dievaluasi Bapak Ibu akan dilihat nah semua ini Bapak Ibu hitung-hitungannya nanti Bapak Ibu coba isi nanti di form-nya nanti ini akan kita pakai saat kita memperhitungkan HPT waktu kita bicara di dalam pengelolaan produksinya mulai sekarang Bapak Ibu coba ini hari Sabtu sih nanti hari Senin buka account business sendiri ya kalau sekarang orang udah kenal dengan account pribadi Bapak Ibu sebagai account transaksi untuk bisnis Bapak Ibu buka baru yang jadi account pribadi yang sekarang dijadikan account bisnis nah maka dari itu Bapak Ibu please Bapak Ibu untuk bisa membedakan antara uang pribadi dengan uang bisnis ya paling tidak Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi data-data yang bakalan dipakai nih oleh Bapak Ibu di dalam membuat laporan keuangan nah supaya nanti pada saat kita mencatat keuangan Bapak Ibu pakai data realnya Bapak Ibu karena nanti saya akan memberikan PR untuk Bapak Ibu setelah materi minggu depan adalah untuk membuat keuangan catatan keuangannya Bapak Ibu orang bilang kita untung karena kita sebenarnya modal yang kita panam adalah loss itu sudah sampai di titik impas dimana seperti tadi yang buku Fung sampaikan bahannya dibeli sih dulu tapi kemudian ada sisa sisa yang kemudian jadi barang lagi sudah tidak ada lossnya karena dia sudah diperhitungkan 0 dari bahannya tadi maka dia akan menyumbang profit dari usahanya ibu gitu ya nah jadi Bapak Ibu kita bisa menentukan BEP itu karena kita punya data yang kita hitung berapa banyak penjualan yang terjadi misalnya kalau jasa berapa banyak jasa yang kita berikan deliver kepada customer dan kemudian atas proses yang kita jalankan uang-uang yang kita keluarkan itu berapa besar menjadi total cost jadi fixed cost dan variable cost itu menjadi total cost nah antara pendapatan misalnya salesnya dikurangi dengan pengeluaran itu adalah keuntungan nah jadi nanti ini kita bicara konsepnya Bapak Ibu minggu depan kita akan hitung hitungan beneran ya bagaimana kita menghitungnya karena yang namanya break event nanti kita akan hitung terhadap produksi harga dan produksi yang kaitannya dengan volume nah nanti makanya Bapak Ibu perlu sekali total biaya yang di yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu kalau dibagi dengan volume produksinya itu adalah bisa memperhitungkan terhadap BEP harga produksi tapi kalau nanti dikaitkan dengan harganya jadi bagaimana harganya itu akan terkait dengan jumlah volume volume berapa yang akan bisa dihasilkan baru Bapak Ibu impas nih balik modal ya kalau yang di atas uang yang dikeluarkan dibagi dengan volume produksi tentu itu akan bisa memprediksi kalau dijual akan punya nilai berapa dari total cost dibagi dengan volume produksinya Bapak Ibu akan bisa tahu harga produksi berapa itu adalah modalnya Bapak Ibu jadi kalau di atas atas itu dijualnya itu sudah menjadi keuntungan terima kasih 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 terima kasih